Kalau dari segi pennya, sama, ini agak kecil kan, jadi memang kalau untuk gripnya itu kurang megang ibaratnya ya kalau buat gambar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan buat kita semuanya Halo Nets, ya di video om gadget, ngomongin gadget kali ini tuh lebih spesial dari biasanya Karena gue gak sendirian, sekarang gue bareng Frecilia Christine, dipanggil apa nih Sil? Frecil! Nah, Frecil ini sehari-harinya jadi apa? Desainer grafis ya? Desainer grafis sama ilustrator juga, dua Kerjaan sehari-harinya emang desainer grafis sama ilustrator Tukang gambar Tukang gambar ya Nah, ini berkaitan banget sama gadget yang mau kita bahas kali ini nih Sil Karena gue emang udah 2 mingguan ini pake Samsung Galaxy Note 10 Plus Mungkin buat lo yang ngikutin channel ini, udah liat video unboxingnya beberapa minggu yang lalu Sekitar 2 minggu yang lalu Ini waktunya kita buat nge-review fitur-fitur atau keunggulan dari Samsung Galaxy Note 10 Plus Dan yang paling menonjol, Sil, tentu saja fitur S-Pennya Karena tidak ada di dunia ini handphone yang pake stylus secanggih Note 10 Plus Di seri Note-nya emang diferensiasinya tuh dibanding Apple misalnya atau Huawei Dia emang di S-Pennya ini seri Note-nya Dari zaman 10 tahun yang lalu, Note pertama keluar itu memang dia udah nampilin S-Pen Cuma kemampuannya tuh terus meningkat Kalau dulu fungsinya cuma buat bikin catetan doang Cuma hanya bikin Note-Note gitu Sampai bisa buat ngelukis Karena dia kerja sama-sama Wacom Oh iya iya, yang biasa dipake Ya, yang biasa dipake ilustrator atau desainer grafis ya buat nge-gambar Softwarenya juga udah di-upgrade banget Malah sekarang udah ada fitur tambahan itu bisa jadi remote Nah, selama gue nge-review Itu kan karena kerjaan gue sehari buat sebagai content creator ya Yang paling kepake ya buat remote Jadi, si S-Pennya ini pas lo aktifin mode kamera kayak gini nih, Nets Itu bisa jadi remote misalnya buat balik ke kamera belakang Nah, ini kan kayak nge-zoom Terus kalau di-click sekali dia buat Kalau misalnya lu bikin video kayak gue Lu tinggal taruh di tripod Mulai videonya tinggal dipencet gini aja Atau buat foto Buat ganti-ganti menu Tuh dari video ke foto Ke foto bokeh Tinggal di Kayak tongkatnya Harry Potter gitu Karena dia kayak ada sensor gyroskopnya gitu buat gerakan Nah, buat pindah-pindah kamera belakang Kamera depan Cukup tinggal di Grapin aja S-Pennya Ini sejauh ini Kegunaan si Note 10 Plus buat gue cuma itu S-Pennya Iya, karena gue gak bisa gambar Bisa tapi gak bagus gambar gue Kayak cuma iseng-iseng doang sih bisa Jadi kurang optimal buat Make si S-Pennya Nah, untuk kali itu Di video review kali ini Gue ajak Tukang gambar Nah, jadi si Fresil ini Kalau misalnya lu yang butuh gambar-gambar ilustrasi Lucu-lucu Lu bisa lihat deh di IG-nya dia Cek IG-nya Fresil aja di Add Fresilia Christine Nah, nanti lu bisa klik link di deskripsi Atau lihat disini nih Akun Instagramnya Fresil Fresil itu keren-keren banget Gambar-gambar yang dia bikin Nah, cuma biasanya Fresil bikinnya pake apa nih? Wacom Pakai Wacom Pakai laptop ya Wacom sama laptop Ya, jadi Photoshop lah ya Pakai softwarenya Ribet gak sih Kemana-mana bawa-bawa Wacom bawa laptop Agak ribet sih Agak ngeberhatiin tas ya Makanya kalau emang ini bisa gantiin posisinya Aku tuker ini aja Daripada mau bawa laptop gitu kan Tapi malah lebih mahal dari Wacom sama laptop nih agaknya Jauh lebih mahal dari laptop plus Wacom Berapa nih ceritanya? Ini yang gue beli yang 16,5 Dia yang Note 10 Plus Nah, ada yang dibawahnya ini Itu Samsung tahun ini ngeluarin 2 seri kan Ada Note 10 biasa Yang ukuran layannya lebih kecil Itu sekitar 14 juta Lumayan mahal ya Lumayan mahal Nah, so sekarang mau gue tantangin nih Bikin challenge ke Fresil Buat Bikin gambar ilustrasi yang biasa Dia bikin sehari-hari buat fix IG nya Itu pake Samsung Galaxy Note 10 Plus Lo ikutin video kali ini terus Sampai abis Buat liatin Jangan liatin muka dia Liatin dia ngegambar Bikin ilustrasi pake Samsung Galaxy Note 10 Plus Sampai jumpa di sisi Ili bikin Gokong Kanan Terima kasih telah menonton! 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 kemana-mana lu pergi, misalnya lagi nunggu di bandara, atau misalnya lagi pergi kemana sambil ngerukis pemandangan segala macem, ya sebenernya buat menutupi kekurangan, ini kan karena kita pake aplikasi bawaan nih, aplikasi Samsungnya sebenernya kalian bisa, atau misalnya freestyle mungkin kalau nanti mau pake Galaxy Note 10 Plus bisa download aplikasi-aplikasi pihak tiga, kayak misalnya Adobe Photoshop Sketch atau ada Autodesk Sketchbook yang tadi udah gua kasih tau ke lu juga nih jadi kalo pake Sketchbook, bener-bener lu kayak pake Photoshop di laptop dia udah punya seleksi, dia udah punya layar dan juga udah punya, buat transformnya ada, pilihan brushnya pun jauh lebih banyak jauh lebih banyak, jauh lebih banyak mungkin untuk yang lebih pro lagi, ya jangan pake aplikasi bawaan tapi download lagi, aplikasi Sketchbook, atau misalnya Adobe Photoshop, nah itu akan lebih proper lagi buat bikin ilustrasi gua rasa kayak ilustrator-ilustrator lain yang emang udah pake Note dari dulu lebih milih pake aplikasi pihak ketiga, kayak gitu dan lagi mungkin ya karena aku baru pertama kali pegang kan jadi belum terbiasa sama device-nya gitu tapi makin lama mungkin ya aku juga maksudnya tidak menutup kemungkinan juga kalau ternyata akan nyaman juga pake ini nantinya gitu karena kan baru pertama kali dicoba jadi memang hasilnya belum terlalu maksimal kan karena biasanya pake dipakai tapi dari sekali tadi lu bikin ilustrasi itu udah mulai nyaman ya? iya awalnya mungkin kata lu ukurannya terlalu kecil karena biasa di layar gede pindahkan Note padahal ini Note itu HP paling gede loh layarnya iya satu sampai sepuluh tujuh koma tiga tujuh koma tiga komanya kenapa bisa kayak gitu ya tujuh koma tiga berarti udah bagus pak udah bagus emang dibanding software-software di Galaxy Note tahun-tahun sebelumnya ini yang udah paling perfect sih sebenernya mungkin ya itu improvement lagi buat timnya Samsung tambah layer deh minimal sama seleksi ya biar lebih asik lagi kalau brush nggak usah banyak-banyak malah bingung ya bingung ini udah cukup udah cukup dasar-dasarnya udah ada semua oke thanks banget Frisil udah mampir ke channel Alistodik dan thanks banget udah dibikinin gambar yang keren banget kalian lihat tadi kan so thanks buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai abis terus next gue akan bikin review lainnya jadi jangan lupa subscribe channel ini klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video Alistodik berikutnya dan jangan lupa juga buat follow Frisil Frisil punya Youtube nggak? enggak oh enggak belum ya belum mungkin ada kalian yang ingin ngajak boleh silahkan kontak dia via Instagram boleh itu di Frisilya Christine yep tinggal lihat aja disini atau klik link di bawah di kolom deskripsi so gue Alistodik pamit dan Frisil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati